Satuan Polisi Pambong Praja Kota Sorong kembali memberikan izin jualan bagi pedagang kaki lima di kawasan Taman Deo. Hal ini dilakukan agar menghidupkan kembali aktivitas di Taman Deo dan untuk mengurangi tindakan kriminalitas. Fasilitas yang kurang seperti lampu penerangan menyebabkan Taman Deo yang merupakan salah satu ikon di Kota Sorong dijadikan orang-orang tidak bertanggung jawab sebagai tempat kriminalitas. Kasatol PP Kota Sorong, Daniel Jitmau mengatakan saat ini telah berupaya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melengkapi fasilitas umum di kawasan Taman Deo. Dan juga kembali memberikan izin sementara bagi para pedagang kaki lima untuk berjualan. Jadi mereka tidak jualan siang hari. Dan hasilnya gelap dan saya juga sarankan kepada mereka, kalau bisa, bisa pasang lampu. Akhirnya mereka sendiri, mereka juga bahwa mereka punya kain sektor ada sekitar 3 unit dan mereka selalu pasang di situ. Dan tempat itu, kalau saya lihat keramaian, tukang anak. Terus itu juga ada tempat menggambar untuk siswa-siswa TK, SD, mereka juga sudah bisa menggambar. Untuk menjaga kebersihan di kawasan Taman Deo, pedagang kaki lima diwajibkan membayar Rp10.000 perharinya untuk petugas kebersihan, karena para PKL ini belum diwajibkan untuk membayar retribusi. Kedepannya, Satpol PP dan pihak kepolisian akan lebih meningkatkan pengamanan di Taman Deo, sehingga masyarakat dapat bersantai dan berekreasi dengan aman.